Seorang pemilik senjata api rakitan dan puluhan amunisi peluru aktif ditangkap anggota Satuan Reskrim Polres Darmas Raya hari Rabu. Dalam rekaman video amatir, dia ketahui jika pemilik senjata api ini ditangkap di areal perkebunan sawit di daerah Jorong Baru, Nagari Bonjol, Kecamatan Kota Besar. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, ditemukan tiga pucuk senjata api rakitan dan puluhan amunisi aktif. Selain itu, juga ditemukan tiga puluh selongsong amunisi dan dua butir amunisi aktif yang belum digunakan oleh pelaku. Penangkapan terhadap Gus Rianto yang berusia 25 tahun ini dilakukan sebagai kelanjutan dari pengungkapan kasus serupa beberapa waktu lalu. Tersangka Gus Rianto ternyata membeli senjata api rakitan dan amunisinya ini dari para tersangka sebelumnya dengan harga 5.500.000 rupiah. Menurut pengakuan tersangka, senjata api rakitan dan puluhan amunisi aktif yang dibelinya itu digunakan untuk berburu babi hutan yang kerap mengganggu di perkebunan sawit miliknya. Menurut pengakuan tersangka, senjata api rakitan dan puluhan amunisi aktif yang berburu babi hutan. Yang satu lagi, 1 juta dari EKI tahun kapan? 2019, Pak. 2011. Yang satu lagi, sudah ada. Sejak kapan itu adanya? Tidak ingat, Pak. Menurut polisi, tersangka ditangkap karena tidak memiliki izin kepemilikan senjata api rakitan dan puluhan amunisi aktif. Atas nama PG, di Nagari Bonjol dan Mas Raya, satu orang beserta tiga buah senjata api rakitan. Ini adalah pengembangan dari kasus sebelumnya yang sudah diungkap. Alhamdulillah bisa mengamankan tiga buah senjata api dari yang bersangkutan. Amunisi yang ditemukan, 30 yang sudah kita amankan sebelumnya. Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang pemilikan senjata api dan bahan peledak tanpa izin dengan ancaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya.